Hai untuk yang lebih bagusnya satu yaitu jadikan hobimu itu kerjamu untuk menghasilkan uang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Eko Saputro dari desa Sukajaya Kecamatan anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah bagi rekan-rekan sahabat Tani yang baru pertama kali lihat video saya di channel Tani 4pe silahkan subscribe channel ini dan like dan share agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya tentang bertani hortikultura jadi gini rekan-rekan sahabat Tani semua pada dasarnya bertani itu tidak seperti pekerjaan yang lain karena disini butuh modal yang terutama yaitu modal itu ada uang dan mental terutama saat kita dapat untung yang kita harus persiapkan mental kita untuk ngerem diri kita untuk memanage segala penghasilan tapi begitu juga kalau pas lagi moncrot haaah laki karena dua tahun kebelakang seperti awal-awal pandemi COVID-19 bagi sahabat sahabat-sahabat Tani Rekan Tani pasti semua sudah tahu semua harga kebutuhan pokok pun kita hancur jadi kita harus persiapkan oke untuk kali ini kita di Kebun Oyeng ya gambas ini sudah petik ke 31 karena saya petik dulu di tanggal 1 bulan 6 dan hari ini sudah sampai di tanggal 1 bulan 7 ya Alhamdulillah masih sudah kebetih itu kebetih bagi rekan-rekan sahabat Tani yang pemula seperti saya tentunya jangan pernah menganggap wah dia itu sukses dari gambas terus saya mau ke gambas atau yang dari timun wah lihat teman saya tanam timun sukses dapat banyak itu jangan kawan-kawan ya bukannya saya melarang untuk rekan-rekan mencari nafkah saya larang itu tidak ini hanya sekedar pengalaman saya dulu awal-awalnya seperti itu saya melihat orang tanam ini tanam ini maka hati kita kan merasa wah tapi ternyata tidak seperti itu teman-teman karena rezeki mereka belum tentu rezeki kita dan rezeki kita pun belum tentu rezeki mereka jadi takuni apa yang anda sekarang kerjakan lakukan untuk yang lebih bagusnya satu yaitu jadikan hobimu itu kerjamu untuk menghasilkan uang itu saja bukan saya terlebihnya di tanaman jagung singkong ya silahkan misal mau bekerja menanam gambar eh lakukan dengan tekuni terutama tekun saja tekuni bikin tanaman itu gimana tidak perlu gemuk sudah saya bahas berkali-kali mau di grup Facebook mau di mana saja bisa sampaikan untuk bikin gemuk itu gampang teman-teman tapi yang bikin sehat yang susah banyak yang komen di video saya ya mas sampai tanam buahnya sih batangnya biasa saja tapi buahnya ada banyak dan ini juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tapi saya jawab dengan video semoga yang bertanya kemarin melihat di channel saya ini di video kali ini ya Hai kurus itu terlatih bos yang penting tanaman itu sehat dulu tapi sehat arti sehat itu tidak ada OPT tidak ada perusahaan tanaman tidak kena percak dalam umur yang masih generatif atau vegetatif ya bercak gaun ulat dari serangan hama-hama itu yang penting kita sepre dululah rutin disini untuk penyemprean saya interval tiga hari sekali itu di masa vegetatif sampai generatif di usia 20 hari ini sekarang udah agak males-malesan bos iya karena kemarin hujan terus hari ini mau ngepray ini udah mendung lagi udah krimis lagi jadi rencananya ini besok kita seprein kalau males-malesan saya itu masih lima hari sekali bos yang tadinya tiga hari saya undur lagi karena saya tidak cuma tanam royong saja bos kebetulan sekarang ini saya tanam semangka gambas dan timun ternyata yang timunnya itu tidak keurus bos yang sudah saya pernah saya upload di video sebelumnya tentang pemumpukan itu olah-lahannya sudah semua tidak keurus sampai pernah kemarin kadung tak tanam ya lupa sampai bos tidak tak seprein dan tidak saya semprot tidak saya siram selama lima hari maka ya itu maka ya itu pojok dangah-dangah itu kalau orang Jawa bilang karena pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya oh kemarin timun murah gambas mahal saya tanamlah semua tiga-tiganya jadi gambas, semangka, timun dan hari-hari hanya digambas metik sama di semangka itu penyerbukan jadi alhasil timunnya tidak keurus bos mukanya tidak gemuk, sebenarnya gemuk tapi tidak sempat merambatkan dan tidak sempat ada waktu nyeram karena di Lampung kemarin-kemarin itu ada telat hujan sekitar 15 hari jadi yang gak gak maksimal bos saya pun juga gak pernah lihat ke kebun yang satunya ya rekan-rekan sahabat tani ini rekan-rekan kami yang metik nah ini Mbak Nur ini nanti semuka viral ya di Youtube ini tetangga saya anu bos janda anak tiga bos ada yang mau perkenalan yang serius tapi ya bisa hubungi saya oke bos ambilnya nanti ya bos ya jadi itu tadi kawan-kawan bertani itu jangan hanya cuma melihat kesuksesan temannya atau gimana jadi lakukan apa yang anda minati saja jangan pernah melihat oh temannya nanam gambas dapat segini uangnya dikalikan sepuluh kejangan ya kalau mau belajar harus di tekuni kalau gambas ya gambas ini pengalaman pribadi ya bos bukan saya untuk menggurui atau apa saya lagi yang komen untuk tanaman gambas itu lebih rumit atau tidak bos itu relatif bos yang bikin rumit dan tidak nyatu hal apa dulu untuk penyiraman misalnya saya juga pakai x-ray sekarang sudah mudah x-ray kita nggak repot lagi untuk merambatkan ya sudah ada kita pakai lanjaran benang seperti di video sebelumnya betulnya yang bikin rumit kemungkinan sepetani itu jadi yang penting kita santai aja kita bawa santai terutama suasana hati bos ojo pas sering-ringan sama bodo sampean terus dibawa ke tanaman jangan sampai dan itu semua ya rezeki dari Busti Allah bos dan juga Alhamdulillah ini bos ini saya tanam jumlah batang 900 berapa pokoknya saya tanam 13 pack di lahan perempat ini saya pakai bukit anggunta api ini sudah masuk 7 ton sekian bahas 7 ton lebih ton rasanya bagus daripada yang kemarin yang musim kemarin saya tanam anggunta api 31 pack di lahan perempat juga sama-sama semperempat total sampai finish hanya 8 ton berapa karena dulu saya tanam jarak 60 kalau sekarang saya kasih lubang itu mati 1 jadi 120 jadi untuk rekan-rekan sahabat tani yang pemula seperti saya jatuh bangun itu hal yang wajar di dalam kita bekerja berusaha intinya aja kampok mandur meneh mandur meneh omah karim buku paring rezeki ya semoga kasih rezeki yang banyak ya bos ya maaf bos merokok dulu putaknya bukan mulai untuk perempuan pemupukan seperti rekan-rekan lainnya saya juga pakai NPK apa di tugal bos ya saya tugal jadi sama tapi ingat kawan-kawan biarpun caranya sama biarpun cara perawatannya sama persis tapi rezeki itu beda-beda oh emas itu pakai dasarannya 100 sekian 100 tapi sampai nyoba ya belum tentu akan hasilnya seperti itu karena rezeki sudah ada yang mengatur dan rezeki itu tidak terdekat jirin bahku tidak ketukar ya penan hentu ratu wira ini semangat terus bos kita saling belajar sharing-sharing bisa lewat Facebook apalagi sekarang banyak grup-grup komunitas bos buka disitu upload apa kendalanya tanyakan pakai dimana yang jawaban itu masuk akal kalau yang gak masuk akal gak usah dipakai terima saja sesaranya yang bagus dia diambil gak bagus ya karena di petani itu tidak ada yang pinter bos setiap umus yang setiap bulan itu beda-beda pertumbuhan itu beda-beda jadi untuk OPT juga berbeda-beda oh setiap umus yang muler aku mau lanjut pas musim muler itu yang larang terus maka dari itu bos kira-kira ya seperti itulah kira-kira pokoknya kita harus belajar lah ya belajar sharing-sharing terutama di grup dengan orang petani-petani terdekat kesampean gitu gak usah khawatir gak ada yang dirumuskan sebelumnya tapi terkadang kok gak sama aku udah pakai ini kondak ini gak seperti apaan ini setelahnya karena sedikit beda-beda terus saya percaya begitulah kira-kira oke bagi sahabat tani semuanya jika ada salah-salah kata saya mohon maaf pakai yang bermanfaat jika tidak bermanfaat silahkan dibuang oke terimakasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa like dan share subscribe terutama ya itu salah satu hubungan di channel saya tani plat BE karena saya sebutkan BE karena saya dari Lampung oke baiklah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Wabarakatuh 4.6 oh ya pantai tak boleh ratemu aku nemu kecerannya mata ya apa sudah tenang ya Pak 30 kurang ngelor 47-7 tapi tunggu atus Terima kasih 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 Terima kasih